Hai ya Selamat pagi untuk anak-anak sekalian ah bagaimana kabarnya di rumah masing-masing tentu harapan teacher Calvin kalian semuanya pasti baik-baik saja Oke ah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di kelas online ya yang pastinya kita tidak bisa tetap muka tetapi kita tidak khawatir karena kita tetap belajar sekalipun kalian di rumah ya dan teacher Calvin juga di sekolah Nah sebelum jauh kita belajar anak-anak belajar ah mari kita memulainya dengan berdoa kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami sebentar kami akan mau belajar engkau memberkati anak-anak look level yang pada saat ini mengikuti pembelajaran terima kasih Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Oke anak-anak sekalian minggu lalu kita sudah sempat belajar tentang lingkungan yang ku cinta ya eh eh melalui Zoom minggu lalu itu kita belajar bagaimana eh 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 kita sebagai ciptaan Tuhan harus menjaga setiap lingkungan lingkungan kita ya harus mengenal setiap lingkungan lingkungan kita dengan suatu keindahan ya karena Tuhan eh sudah memberikan kita tanggung jawab yang besar yaitu memelihara alam ciptaan Tuhan ya nah di pagi hari ini pun kita juga belajar lingkungan tentang lingkungan yang ku cinta ya oke sekarang kita melihat apa sih pesan Tuhan kepada kita atas alam ciptaannya nah kira-kira apa sih yang Tuhan inginkan untuk kepada kita ya untuk boleh menjaga alam ini ya terhadap alam yang Tuhan sudah ciptakan nah kita lihat satu persatu ya anak-anak yang pertama adalah menjaga merawat dan memelihara dengan penuh tanggung jawab dihadapan Tuhan nah seperti anak-anak disini ya mereka sedang menyiram tanaman ya ah kira-kira mereka sedang menyiram eh bunga matahari nah ini seperti ini ya kenapa karena eh kita harus tahu bahwa untuk menjaga alam itu adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh oleh Tuhan ya tidak mungkin eh tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita kita lalaikan atau kita abaikan atau kita tinggalkan tidak mungkin ya kita juga harus menjaga merawat dan memelihara harus penuh tanggung jawab ketika anak-anak ini misalnya atau ketika kalian di rumah menyiram eh taman ya di depan rumah nah kalian juga harus melakukannya dengan senang hati ya menyiram dengan baik sehingga tidak seperti eh apa air terjun tahu air terjun yang begitu deras ya sehingga apa yang dibawah mungkin bisa seperti kalau ada tanaman dibawah bisa membuat tanaman itu bisa Oh bisa robo begitu ya Nah tidak begitu tetapi seperti ini kita menggunakan alat tersendiri ya untuk menyiram tanaman bahkan yang lainnya Oke kemudian anak-anak apa tanggung jawab kita apa sih pesan Tuhan bagi kita ya yaitu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan tanah yang berlimpah dan subur ya kita lihat kita sudah tahu minggu lalu bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang penuh kelimpahan ya kekayaan alam dimana kekayaan alam Indonesia ini ini adalah lautnya yang begitu luas ya sehingga terdapat ikan yang begitu banyak sehingga semua orang atau seluruh bangsa di Indonesia ini menikmati daging ikan ya ada cumi cumi ya ada ikan eh ikan tongkol ya ada udang ada apa lagi ya ikan emas ya ikan emas ya itu ya nah banyak hal ya sehingga eh dengan kekayaan alam dengan kelimpahan itu yang harus kita lakukan ya yang Tuhan inginkan adalah kita selalu bersyukur selalu berterima kasih nah seperti gambar disini ya dia menunjukkan bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan ya itu sebabnya ketika kita melihat bahwa lingkungan itu harus kita rawat kita cintai kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan oke nah sekarang tidak hanya bersyukur tidak hanya menjaga menjaga memelihara ya tetapi pesan Tuhan bagi kita juga anak-anak adalah memanfaatkannya kalau kita sudah menanam misalnya atau papa mama kalian sudah menanam pohon pohon apel misalnya dia sudah menjaga dia sudah memberi pupuk supaya eh subur supaya buahnya banyak nah yang berikutnya itu adalah hal kita juga harus memanfaatkannya ya memanfaatkan alam ciptaan Tuhan dengan baik serta melesarkannya dengan baik ya anak-anak sekalian kita juga harus menikmati alam ini ya kita bisa memakan buah-buahan kita bisa eh memanfaatkan daging ayam untuk eh kita makan ya kita bisa eh makan nasi ya kita bisa menikmati itu kita tidak hanya menjaga kita tidak hanya bersyukur tetapi kita juga diberi kesempatan untuk boleh apa boleh menikmati ciptaan Tuhan ya seperti di gambar ini dia memanen buah yang sudah bisa di di nikmati atau dimakan dimakan ya Nah itu anak-anak sekalian ya Nah kemudian kita lihat apa juga contoh kegiatan di rumah ya tidak hanya secara umum saja kita belajar tetapi kita lebih spesifik di rumah ya contoh kegiatan di rumah sebagai ucapan ya terima kasih kepada Tuhan atas alam ciptaannya ya yang pertama coba kita lihat ini ya membersihkan halaman rumah tentu ketika kita mencintai lingkungan kita harus juga menjaga kebersihan ya membersihkan halaman rumah ketika ada daun-daunan berjatuhan di halaman rumah kita harus membersihkannya harus menyapunya dan membuang daun-daunan itu ke tempat sampah ya seperti yang di sini gambar ini seorang anak sedang membuang sampah di tempat sampah ya kita juga tidak boleh sembarangan buang sampah Kenapa karena sampah yang kita buang bisa saja sampah tersebut ketika kita buang di tengah jalan maka jalan umum yang kita lewati setiap hari akan terlihat tidak indah ya dan bahkan kalau misalnya kita buang kulit pisang ya di tengah jalan bisa saja kalau ada anak kecil yang lewat ya di jalan itu bisa saja ketika kita dia injak kulit pisang karena kulit pisang itu bisa licin ketika dia injak dan langsung bisa jatuh nah dengan itu sama halnya ketika kita membuang sampah sembarangan kita bisa mencelakai orang lain nah itu anak-anak ya jadi ini ada gunanya semua oke kemudian menggunakan air secukupnya nah nah seperti anak ini ya ketika sudah selesai menggunakan air maka keran airnya ditutup tidak dibiarkan ketika kita ke toilet ya ketika selesai pakai air kerannya ditutup lalu kemudian air tidak boleh di buang-buang karena air juga dibeli dan terlebih adalah air adalah ciptaan Tuhan kita harus pakai kita harus nikmati secukupnya saja ya oke kemudian nah listrik juga anak-anak ketika sudah terang atau di siang hari kita juga harus mematikan ya lampu supaya apa menghemat pemakaian listrik oke nah sekarang apa saja yang kita lakukan lagi anak-anak supaya kita bisa menggunakan ya seluruh atau barang-barang bekas ya yang ada di sekitar kita menghemat penggunaan kertas ya dan mendaur ulang barang-barang bekas ya menghemat kertas seperti minggu lalu saya sudah jelaskan ketika kita banyak menggunakan kertas maka ada bat begitu banyak pohon yang akan kita tebang yang akan ditebang untuk kegunaan kertas ya oleh sebab itu kita harus menghemat menggunakan kertas dan ini mendaur ulang seperti botol sprite ini ya bisa digunakan untuk hiasan hiasan bunga seperti ini nah ini artinya bahwa ketika kita mencintai lingkungan ketika kita melihat sampah atau barang-barang bekas yang masih bisa dipakai ya untuk manfaat yang lain apa salahnya kita akan pakai nah kita buat sesuatu atau kreativitas yang bagus seperti kreativitas disini ya oke nah itu saja anak-anak sekalian ya apa pesan Tuhan bagi kita supaya eh kita bisa menunjukkan bagaimana hidup kita ya ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu maka ada ucapan syukur ya ada juga boleh menikmati ciptaan Tuhan bahkan juga yang terutama menjaga memelihara ciptaan Tuhan oke itu saja anak-anak dan tugas yang kalian nah kerjakan yaitu di kegiatan dua saja nah kegiatan dua ini ya kegiatan dua adalah membaca puisi ya membaca puisi dengan memilih salah satu ayat firman Tuhan misalnya disini ya Masmur 65 ayat 9 sampai 13 kamu baca dengan but dengan nada puisi ya dengan cara berpuisi membaca puisi ya jadi Masmur 65 ayat 9 sampai 13 kamu baca dengan membaca seperti membaca puisi dan kamu rekam ya eh video audio saja ya rekam via audio saja dan kirim ke teacher ya bisa juga membaca Ibrani 6 ayat 7 sampai 8 jadi salah satu dari ayat firman ayat firman Tuhan ini kamu boleh kerjakan ya jadi itu saja yang kamu harus kerjakan adalah hanya membaca firman Tuhan baik dari Masmur maupun di Ibrani jadi pilih salah satu ya oke itu saja anak-anak dan sekali lagi pesan teacher Tuhan terus memberkati kalian dan tetap jaga kesehatan di rumah oke terima kasih Tuhan Yesus memberkati bye 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 selamat menikmati selamat menikmati